politik berulang Jokowi restui Kaesang nih Bang Henry waduh ngeri amat ya kan sempat melarang ketika Zulkifli Hasan minta Kaesang maju di Bilkada Jakarta Jokowi sempat melarang, sempat juga membantah kalau Jokowi menyodorkan nama Kaesang kepada parkur untuk maju di Pilgub tapi kini justru merespons Bang Jokowinya langkah Kaesang maju di Bilkada nih dia bilang tugas orang tua hanya mendoakan Bang, ini statementnya hampir sama nih Bang sama yang sebelumnya, sama anak yang sebelumnya gimana Bang Henry melihat ini Bang komunikasi Pak Jokowi, komunikasi politik Pak Jokowi yang seperti ini, gimana Bang? ya kalau menurut saya tidak ada yang berubah lah dari Pak Jokowi, harusnya kan kita menilainya paham gitu jadi maksudnya kanak Pak Jokowi bilang atas maksudnya bawah jadi kalau Pak Jokowi bilang tidak merestui atau jangan artinya silahkan dan mendukung gitu ya jadi ya dengan hal ini terbukti sekali lagi maka sisa dari perjalanan Pak Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi ya kita harus mengenai begitu juga gitu jadi kalau ada keputusan-keputusan yang ya emang gak pas ya emang begitulah dia sekarang kan lagi pusing juga Pak Jokowi karena gagal ber apa namanya berkantor di IKN ya padahal waktu itu dia bilang wah saya akan berkantor di IKN jadi kembali ke Mas Kaisang ya sekarang kita tinggal lihat apakah Mas Kaisang di Jakarta atau Jawa Tengah gitu terus kemudian selain itu selain Jakarta dan Jawa Tengah kalaupun di Jawa Tengah apakah dia akan jadi nomor 2 atau jadi nomor 1 kan gitu kan jadi kita tinggal lihat itu saja dan mudah-mudahan saja setelah Kaisang ini maju ya selesai juga gitu keinginannya jangan ada yang lain lagi lah yang dimajukan ke Bimo ya Bang Henry ya Bang Henry oke ya Bang berarti ya dengan tadi penjelasan Bang Henry ya kalau dia bilang atas berarti bawah dia bilang kiri berarti kanan artinya rumus kebalikan yang disebut-sebut oleh netizen nih netizen juga udah pada ngebaca-ngebaca nih Bang itu berarti bener ya Bang ya ini restu berarti Bang ya ini restu lah jelas-jelas mas Kaisang ini kan memang anak kesayangan Pak Jokowi kalau Mas Gibran anak kesayangannya Bu Iryana jadi pasti Pak Jokowi resah juga kalau anak kesayangannya dia belum dapat nih walaupun sudah menjadi ketua umum PSI tapi kan PSI ini kan partai yang gagal didongkrakan sama dia kan jadi maka ya salah satu cara menyelamatkannya ya dia majulah ke Pilgub ini dan lagi pula jalannya kan sudah dibuat oleh MA itu MA nya sudah berdarah darah membuatkan jalan buat Kaisangnya mohon maaf nih quote-unquote ya berdarah darah gitu membuatkan jalan jadi artinya jalan sudah dibuat jadi mustahil kalau kemudian jalan itu tidak digunakan maka dia akan gunakan sekarang kan sudah seperti ini mohon maaf lagi nih sudah seperti bis akap ya antar kota-antar provinsi Mas Kaisang depok pindah ke mana lagi tuh Jakarta pindah lagi ke Surabaya pindah lagi ke Jawa Tengah nah ini kayak mencari kira-kira ini yang bisa ada peluang menangnya dimana kalau di Jakarta ada Anies Baswedan ini wah elektabilitas tinggi susah dan kebetulan Anies Baswedan juga nampaknya masih ingin bersama Kaisang jadi kelihatannya Jakarta dicoret yang ada di Jawa Tengah ada jagoan bapaknya Pak Ahmad Lutfi kan tapi Pak Ahmad Lutfi kan loyalisnya Pak Jokowi nih ini bisa-bisa digeser juga nih Pak Ahmad Lutfi untuk Mas Kaisang atau jadi pasangannya Pak Ahmad Lutfi Mas Kaisang disana nah kalau begini terus ya ya kita lihat juga apakah kemudian Mas Kaisang bisa memenangkan kontestasi karena jangan lupa ada juga perhatian Pak Jokowi ke Sumatera Utara ya mantunya kan bertarung disana sebagai calon Gubernur Sumatera Utara jadi agak terpecah nih perhatiannya Pak Jokowi kalau waktu itu hanya satu fokus ke Mas Gibran nah ini sekarang ada perhatian ke Bang Bobi dan juga ke Mas Kaisang nah ini kita lihat nih mana yang berhasil apakah dua-duanya atau salah satu saja atau tidak dua-duanya tidak menang sama sekali gitu karena kekompakan rakyat juga ya mungkin jenuh juga gitu dengan permainan politik Pak Jokowi tapi lagi-lagi di negara demokrasi ya setiap orang dihargai suaranya jadi tingkat kemenangannya Mas Kaisang dan Bang Bobi ini harus dianggap sebagai kalau dalam kompetisi ya masuk ke pot unggulan pertama gitu ya apalagi kan dari beberapa hasil surveinya teman-teman itu tiba-tiba namanya menyeruak ya mengalahkan Ahmad Lutfi mengalahkan Pak Sudaryono gitu dan jago-jago lain gitu saya dengar terakhir desas-desusnya memang kelihatannya yang akan diajukan di Jawa Tengah itu ya Mas Kaisang berpasangan dengan Gus Yassin ya atau Tat Yassin nah itu kan pertanyaannya lah Pak Ahmad Lutfi nya gak jadi atau gimana gitu-gitu loh jadi ini menariknya ada Pak Jokowi disini tapi ya dia menurut saya tetap seorang politisi handal ya yang namanya politisi handal ya pasti berpikir tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan gitu kira-kira ya Bang jalan sudah dibikinin sama MA berdarah-darah tadi kata Bang Henry kalau MA bikinin jalannya kemudian ketika diomongin soal Jakarta Jokowi gak merespons tapi untuk Jateng merespons apakah salah satunya juga ini karena hasil dari survei Bang kalau memang Naisang hasilnya lebih besar di Jawa Tengah iya hasilnya lebih besar di Jawa Tengah itu satu kemudian kandangnya Pak Jokowi juga itu satu walaupun ya dia harus berhadapan-hadapan dengan partainya dia PDI Perjuangan nah ini nampaknya akan seru nih dimanapun Mas Kaisang bertarung kelihatannya lawannya adalah PDI Perjuangan kalau bersama di Jakarta pun akan begitu di Jawa Tengah pun begitu tapi PDI Perjuangan itu akan lebih aman juga ya kalau memang majunya di Jawa Tengah jadi artinya kansnya PDI Perjuangan memajukan calon itu lebih besar Jawa Tengah dibandingkan Jakarta jadi kita akan lihat tuh pertarungan abad ini ya antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi dimulai dari Pilgup Jawa Tengah nantinya nah ini juga menjadi indikator apakah akan langgeng atau tidak ini dinasinya Pak Jokowi apakah kemudian Mas Gibran akan terus kinclong ini terus terang secara politik sangat tergantung dari kemenangan dua saudaranya dari kemenangan Bang Bobi dan kemenangan Mas Kaisang kalau Bang Bobi dan Mas Kaisang gagal dua-duanya ini otomatis Pak Prabowo akan melenggang sebagai tokoh nasional sendirian gitu ya tidak lagi ada pengaruh Pak Jokowi jadi artinya Pak Prabowo akan menjadi presiden ke-8 secara utuh bukan menjadi presiden dari extension presiden ke-7 kira-kira begitulah jadi memang pilkada ini akan sangat berpengaruh ke konstelasi nasional juga selain itu akan berpengaruh di 2029 bagaimana perjalanan para pemenang kontestasi pilkada nanti di pertarungan Pilpres 2029 kira-kira ya Bang tadi nama Pak Prabowo sudah disebut-sebut Bang ini hubungan Jokowi Prabowo kita masuk ke situ kalau melihat kepentingan di pilkada ini mungkin ada perbedaan politik antara Jokowi dan Prabowo nah pilkada serentak ini apakah jadi ujian pertama untuk hubungan keduanya misalnya Jokowi versus Prabowo di beberapa wilayah ini gimana yang paling enak kita ambil contohnya di Jawa Tengah lagi di Jawa Tengah itu ada jagonya Pak Prabowo yang sudah lama dia bina ketua Gerindra Jawa Tengah Pak Sudaryono gitu ya nampaknya Pak Sudaryono sulit untuk mendapatkan perahu ya karena terpecah nih dukungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Pak Jokowi lebih ke Ahmad Lutfi dan Kaisang sementara Pak Prabowo menginginkan Pak Sudaryono ujungnya bagaimana ya nanti kita lihat kalau kemudian memang akhirnya Pak Prabowo tetap ingin mengajukan Pak Sudaryono ya kita bisa lihat bahwa tidak sejalan kali ini di sebuah pilkada nah ini kita lihat di pilkada pilkada lain bagaimana karena kan bagaimanapun juga Pak Jokowi tidak punya partai politik walaupun dia masih jadi rezim rezim untuk menentukan siapa yang bisa daftar karena orang itu kan gak akan bisa masuk ke kompetisi tidak akan bisa dicoblos bila tidak lolos pendaftaran nah lampaknya Pak Jokowi masih punya pengaruh di dalam menentukan siapa yang bisa ikut kompetisi nah inilah yang sedang dibahas oleh banyak sekali analis-analis politik tentang siapa yang dijatuhkan Pak Jokowi di Jawa jadi artinya Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan Jakarta serta di Sumatera Utara kalau Sumatera Utara nampaknya tidak ada masalah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tapi di Jawa Tengah nampaknya punya jago sendiri nah di Banten nah ini terpecah nih Pak Jokowi akan membela jago Golkar atau membela jagonya Gerindra nah ini kita lihat lagi nanti jadi rupanya cerita di Pilpres harmonisnya Pilpres itu nampaknya akan mendapat tantangan yang cukup berarti tentu mereka akan kembali bersama-sama ya Bang Henry kami kehilangan suara Bang Henry oh gitu ya sekarang sudah ada ya Bang oke ya Bang Henry tadi sampai di Sumatera Utara tidak ada masalah kemungkinan yang jadi peperangan Banten nih Banten juga menarik karena kan Golkar dan Gerindra berpisah tuh ya Golkar setia dengan Airin dan tetap Airin sementara Gerindra mengajukan Andrasoni ketua Gerindra Banten sana gitu ya nah ini kita lihat Pak Jokowi itu lebih membela siapa apakah berpihak pada Golkar atau Gerindra hanya kita lihat harmonisnya hubungan koalisi pada saat Pilpres nampaknya sulit terjadi di Pilkada terutama di beberapa daerah yang memang seksi secara politik baik Bang Henry singkat aja Bang untuk tema kita hari ini politik berulang Jokowi restui kaesan jadi ya Pak Jokowi belum berubah menurut saya kiri kata Jokowi artinya kanan kanan kata Pak Jokowi artinya kiri nah kita sebagai rakyat memaklumi saja dan memaklumi dan bermaklum kepada cara-cara politik Pak Jokowi hanya saja menurut saya kita harus tetap optimis dan berdoa apapun itu yang dilindungi adalah Indonesia gitu kira-kira lah baik terima kasih Bang Henry untuk waktunya Bang Henry salam sehat salam sehat terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Baiklah Sobat Medkom itu tadi perbincangan kita dengan Henry Satrio pengamat politik sekaligus founder lembaga survei Gendai Kopi dengan tema politik berulang Jokowi restui kayesan Medkom hari ini pamit saya Gita Farina pamit dan Bang Henry pamit selamat menikmati terima kasih selamat menikmati